halo youtube balik lagi sama saya disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini aku akan menjelaskan secara cepat kemarin ada yang tanya berapa menit sih charge soundcard V8 ya jadi aku udah jelaskan di video yang saya lihat ini berapa lama charge soundcard V8 itu dicas barangkali udah ada banyak yang nonton ya Alhamdulillah dan ada beberapa pertanyaan yang harusnya disitu dijelaskan berapa ampere juga charge yang dibuat nge-charge ini ya nah sekarang aku jawab pada waktu aku nge-charge ini itu aku pakai charge milik Redmi milik Xiaomi ya jadi ini ada 2A saja jadi bawaan Redmi ini besarnya 2A dan pada waktu aku buat nge-charge itu dalam waktu kosong ya jadi ini soundcard nya bener-bener kosong itu 90 menit saja teman-teman jadi udah jelas disini aku jawab secara singkat 90 menit itu aku pakai charge bawaan Redmi yang 2A saja nah oke udah jelas ya udah aku jawab komennya dan satu lagi ada pertanyaan kemarin itu lampu indikator kalau dikudip terus gitu seperti itu nah menurut saya selama itu tidak berpengaruh dengan hasil atau suaranya itu putus-putus atau mungkin nggak muncul suaranya itu ya memang ada masalah mending kalian bongkar aja atau kalian bawa ketuka servis kalau memang kalian nggak bisa tapi selama lampu indikatornya kedip-kedip tapi hasilnya tetap normal dan bisa dipakai menurut aku nggak masalah itu tergantung nyaman nggak nyamannya kita aja ya teman-teman kalau punya aku ini kalau pada waktu terisi itu warnanya pada waktu ada isinya ya itu biru tapi kalau waktu aku masukkan charge-nya chargernya aku masukkan ke sini itu warnanya merah dan di saat penuh indikatornya mati jadi yang seperti ini pada waktu ada isinya itu akan biru seperti ini pada waktu di charge dia akan merah pada waktu habis dia akan mati apa pada waktu penuh chargernya penuh itu dikondikatornya mati seperti ini ini soundcard V8 ya yang Tefware ya punya aku kalau sekarang saya yang saya tahu tuh Tefware udah ganti merek Tefstudio seperti itu kalau punya kalian soundcardnya yang lain nggak sama seperti ini ya aku kurang tahu juga ya maaf aku nggak bisa bahas itu oke di video ini mungkin kalian udah jelas dan maaf ada kalau ada saya ada kesalahan kemarin mungkin terlalu berkepanjangan ya bertilih-tilih juga kemarin jadi aku minta maaf sekarang udah aku jelaskan secara singkat seperti itu ya udah terjawab berapa lama berapa besarnya charger-nya itu aku pakai 2 amper saja oke di video ini mungkin udah jelas dan mohon maaf kalau udah salah dan jangan lupa like dan subscribe dulu sampai ketemu di waktu selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah boom musik Terima kasih telah menonton!